drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para sahabat leslar lovers dimanapun kalian berada selamat sore selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar salah satunya dimana disini datang dari kisah putri yang bilang begini soal Rizky Bilar dan juga ada kabar dari Trans 7 ya setelah masih banyak lagi nih kabar-kabar yang akan mimin sampaikan sore kali ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis ya baiklah para sahabat leslar mengawali perjumpaan kita kali ini diunggahan Indosiar ini ada postingan soal Lesti Kejora ya dimana disini dalam captionnya mengatakan wah asik Dede Lesti dan Abang L lagi jalan-jalan nih kapan-kapan mimin boleh ikut nggak nih jalan bareng Dede Masya Allah nih diunggahan Indosiar ini banjir komentar mengatakan sayangnya onti love kesayangan onti pokoknya sehat selalu ya Abang L dan juga Bunda Lesti dan kita lihat nih ada unggahan dari IGSnya Teknovia sahabat leslar soal 4 ekspresi dari Abang L ini dimana disini kita lihat ya ekspresi pertama untuk kata-kata wah tua Masya Allah nih ekspresi banget ya dan untuk ekspresi kata Oh Masya Allah si Abang bikin gemesnya dan untuk ekspresi kata-kata OMG disini terlihat Masya Allah Abang L bikin gemes tentunya dan untuk kata-kata yes Masya Allah si si gambul ini bikin senyum-senyum sendirinya dengan senyumnya Abang L ini diunggahan ini ada komentar mengatakan Masya Allah ekspresi banget bayi ekspresi observasi pemikir calon orang besar yang disegani amin ya sahabat leslar bayi ajaib Masya Allah deh pokoknya tulis es cantik husni 0205 dan kita lihat nih ada unggahan terbaru dari akun Instagramnya leslar sajak ya soal unggahannya disini kita lihat nih orang kampung kata-kata ini marak lagi dijadikan sumpah serapah di negeri Konoha oleh orang-orang yang ternyata orang kampungan dan yang mana padahal unggahan akun Instagramnya leslar sajak ini langsung dibanji di komentar mengatakan gak apa-apa orang kampung yang penting punya lahan sawit banyak lahan untuk nanam padi yang luas rumah yang nyaman kalau pengen buah-buahan dan sayuran semua ada orang kampung lebih mempunyai tata kerama lebih menghormati orang yang lebih tua dan masih banyak lagi disini juga ada komentar mengatakan gak apa-apa kampungan yang penting sehat gak apa-apa kampungan yang penting hidupnya baru kecukupan gak pernah ngusik orang gak apa-apa kampungan yang penting punya harga diri kalau orang kayak tajir yang sesungguhnya dia malah pengen jadi orang kampung suka sama perkampungan jadi kalau ada yang bilang kampungan sejatinya diri dialah yang norak dan kampungan betul banget ya best lah pokoknya untuk komentar-komentar dan juga unggahan dari Leslar sajak ini dan kita lihat nih para sahabat Leslar ada unggahan dari MS Glow ya sahabat Leslar nih jangan sampai ketinggalan sore ini akan live ya di instagramnya MS Glow 4 Men jadi pantangin terus nih ada Papa Rizky Bilar di live tersebut ya lanjut untuk kabar berikutnya dimana di unggahan Pak En atau Om Izhar Wilendra disini tak hanya Pak En ya yang mengatakan manusia tidak akan bisa menjatuhkanmu bila Allah sudah mendukungmu tak hanya Pak En disini juga ada Kanova Pratiwi mengunggah sebuah postingan kata-kata nih untuk keluarga dan juga sahabat yang tentunya ia sudah mengetahui sifat-sifat dari sahabat-sahabatnya tersebut ya dan disini juga ada unggahan dari Bang Boril yang mana disini Bang Boril mengatakan terserah kata mereka teruslah berjalan ya luar biasa nih dan kita lihat nih ada unggahan juga nih dari Bobi Suarez ya sahabat Leslar dimana disini dalam unggahan Bobi Suarez ini mengatakan seseorang berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A Ya Ali kulihat sahabatmu sangat setia dan banyak sekali berapakah sahabatmu itu dan Sayyidina Ali pun menjawab nanti akan kuhitung setelah aku tertimpa musibah Barakallah ya semua keluarga Leslar membuat postingan yang seperti ini semoga mereka keluarga Leslar dijauhkan dari orang-orang jahat disini dalam unggahan ini pun ada komentar mengatakan semoga jadi pelajaran ke depannya agar selalu berhati-hati membawa orang lain masuk ke dalam rumah kita karena kita gak tahu ke depannya hubungan persahabatan kita akan menjadi seperti apa yang bikin sakit hati itu yang disenggol Leslarnya ya Masya Allah semoga Leslar semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala oke lanjut untuk kabar berikutnya disini Mimin mempunyai informasi dari Bang Ari Lobster soal Lesti Kejora tentunya dimana Lesti Kejora akan hadir tampil di Indosier kembali nanti malam dalam program festival Ramadan 2022 yang akan tayang jam 10 malam tentunya hanya di Indosier nih huri ada Bunda Abang Fatih siap pantangin ini ma semangat ya untuk nanti malam lihat Bunda Lesti ya kabar berikutnya kita lihatnya ada unggahan dari Trans7 nih di acara lapor Pak Trans7 tadi malam dimana disini ada Hesti ini saat bagi-bagi hadiah ia ingin mendapatkan kerudung Leslar katanya ya namun kata-kata Hesti tersebut ditampik oleh Kiki Saputri yang mana itu bukan kerudung Leslar melainkan itu adalah kerudung Lesti bukan kerudung Lar atau Bilar kata Kiki Saputri dalam acara lapor Pak tersebut ya tentunya di unggahan ini banjir komentar ngakak nih ya dan mengatakan gak kebayang gimana kalau Larnya ikutan pakai kerudung komentar lain juga mengatakan Larnya ikut pakai kerudung Bilarina keluar kandang komentar dari Ed Trisni underscore Adi juga mengatakan nama Leslar ternyata di acara TV sebelah berkumandang juga best lah Leslar selalu membawa keberkahan ya betul banget nih pokoknya Leslar membawa keberkahan kepada semua orang ya sehat selalu untuk idola kita Bunda Lesti, Bapak Bilar serta juga Abang L semoga selalu dalam lindungan Allah SWT oke baiklah sahabat Leslar tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan dan sore kali ini tetap pantengin terus Leslar channel karena disini Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate soal Lesti Kejora dan Rizki Bilar sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati